Orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus mendapat dan membaptis lebih banyak pengikut daripada Yohanes. Sebenarnya Yesus tidak pernah membaptis siapapun, hanya murid-muridnya membaptis. Jadi ketika Yesus mendengar tentang itu, ia pergi dari Judea dan kembali ke Galilea. Dalam perjalanannya, ia harus melewati Samaria. Di Samaria, ia tiba di sebuah kota bernama Sikal, tidak jauh dari tanah yang dulu diberikan Yaakub kepada Yusuf, putranya. Di situ terdapat sumur Yaakub, dan Yesus yang sudah merasa kelelahan duduk di pinggir sumur. Saat itu tengah hari. Seorang wanita Samaria datang untuk menimba air. Tolong berikan aku minum. Murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Engkau orang Yahudi dan aku orang Samaria. Mengapa engkau meminta minum dariku? Orang Yahudi tidak akan menggunakan cangkir dan mangkuk yang digunakan orang Samaria. Jika kamu tahu siapa aku, justru kamu lah yang minta minum padaku. Dan aku akan memberimu air kehidupan. Kau tidak punya timba dan sumur ini dalam sekali. Dari mana engkau akan mendapatkan air kehidupan? Leluhur kami, Yaakub lah yang memberi kami sumur ini. Dia dan anak-anaknya serta ternaknya semua minum dari sini. Engkau tidak mengaku lebih besar dari Yaakub, kan? Orang yang minum air ini akan merasa haus lagi. Tapi mereka yang minum air yang kuberikan tidak akan haus lagi. Air yang akan kuberikan itu akan jadi mata air, yang akan terus memancar dalam dirinya dan memberikan kehidupan kekal. Tuhan, berikan aku air itu supaya aku tidak merasa haus lagi dan tidak perlu datang ke sini lagi untuk mengambil air. Panggil suamimu dan kembali lagi. Aku tidak punya suami. Kau berkata benar tidak punya suami. Kamu sudah menikah lima kali, tapi laki-laki yang hidup bersamamu sekarang bukanlah suamimu. Kamu telah berkata jujur. Sekarang aku tahu engkau seorang Nabi. Nenekmu yang Samaria menyembah Allah di bukit ini. Tetapi bangsa Yahudi berkata hanya Yerusalemlah tempat menyembah Allah. Percayalah padaku. Akan datang masanya orang tidak lagi menyembah Allah di bukit ini, maupun di Yerusalem. Orang Samaria tidak tahu siapa yang kalian sembah. Tapi orang Yahudi tahu yang kami sembah sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Tetapi waktunya akan datang. Dan sekarang sudah datang. Bahwa dengan kuasa dari roh Allah, orang-orang akan menyembah Bapak sebagaimana adanya. Mempersembahkan pujian sejati yang diinginkannya. Allah itu roh. Dan hanya dengan kuasa dari roh Allah, orang-orang akan menyembah Allah sebagaimana adanya. Aku tahu Mesias akan datang. Dan saat dia datang, akan memberitahu kita segalanya. Akulah dia yang sedang bicara denganmu.